Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai burung murai batu Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips perawatan untuk murai batu trotol yang akan mabung pertama atau bermutasi ke bulu dewasa Dimana pada saat ini kita membutuhkan perawatan yang lebih agar pertumbuhan bulu dan juga kesehatan burung selalu terjaga Oke teman-teman, jadi untuk perawatan murai batu yang akan mabung pertama itu sebenarnya tidak terlalu sulit atau bisa dikatakan cukup mudah Oke, jadi pada momen ini yang perlu kita perhatikan adalah asupan makanannya Terutama dari ekstra foodingnya Oke teman-teman bisa dilihat, disini saya ada murai trotol yang akan mulai berganti bulu dewasa Jadi pada momen ini, biasanya usia 3 sampai dengan 4 bulan Burung murai batu muda, terutama yang trotolan, akan segera berganti bulu ke dewasa Jadi usia 0 sampai dengan 2 bulan itu biasanya burung sedang aktif-aktifnya untuk belajar makan Kemudian memasuki usia 3 bulan ke atas, biasanya burung murai batu ini akan mulai bermutasi atau berganti bulu ke dewasa Nah pada momen ini, ini adalah momen yang tepat sekali untuk kita memberikan perawatan yang lebih Terutama dari segi makanan dan juga pemasteran Kemudian selain dari segi makanan, kita juga harus memperhatikan dari segi kebersihan Dimana untuk sangkar, kita harus bersihkan alas kotorannya setiap hari Agar sangkarnya selalu bersih dan burungnya juga sehat Oke, kemudian kita akan membahas mengenai pakan hariannya Jadi untuk pagi hari ya teman-teman, kita akan berikan ekstra fooding Untuk ekstra fooding sendiri, ada 3 yang akan kita berikan ketika pagi hari Yang pertama kita bisa berikan ulat kandang Untuk ulat kandang sendiri, kita berikan 1 cepuk kecil seperti ini Kemudian berikutnya, kita berikan juga ekstra fooding berupa jangkrik Untuk jangkrik sendiri, porsinya kita berikan 5 ekor Kemudian yang terakhir, kita tambahkan juga ulat hongkong Untuk porsi ulat hongkong sendiri, kita berikan 2 ekor saja Oke, jadi untuk pagi hari, menunya adalah 3 ini Ada ulat kandang, jangkrik, dan juga ulat hongkong Kemudian untuk pemberiannya ya teman-teman Yang pertama kita berikan ulat hongkong dahulu Untuk ulat hongkong ini, saat pemberiannya, jangan lupa untuk membuang bagian kepalanya Dikarenakan ukuran ulat hongkong ini besar Jadi kita harus buang kepalanya, agar si burung lebih mudah untuk memakannya Kemudian setelah kita berikan ekstra fooding ulat hongkong 2 ekor Selanjutnya tinggal kita berikan jangkrik sebanyak 5 ekor Jangan lupa juga untuk membuang pada bagian kaki dan juga bagian kepalanya Sisakan bagian tubuh jangkriknya saja Ini bertujuan agar si burung lebih mudah memakannya Dan tidak terjadi infeksi pada tenggorokan Dikarenakan tergores oleh kaki jangkrik yang tajam Oke, setelah kita berikan ekstra fooding jangkrik sebanyak 5 ekor Kemudian yang terakhir tinggal kita tambahkan ulat kandang 1 cepuk kecil Dengan begini perawatan di pagi hari sudah selesai Setelah pagi hari kita berikan 3 jenis ekstra fooding Setelah itu burung bisa kita kerodong kembali Nah kemudian setelah burung kita kerodong Kita bisa taruh burung di tempat atau ruangan yang sepi Dimana tempatnya ini tidak berdekatan dengan burung-burung yang lainnya Jadi usahakan buat teman-teman yang murai batunya sedang mabung Coba tempatkan di tempat yang nyaman dan juga sepi Jadi jangan didekatkan kepada burung-burung yang lainnya Terutama burung-burung besar yang memiliki suara lantang Dikarenakan itu dapat mempengaruhi mental si burung Biasanya akan down dikarenakan suaranya lebih keras dari suara murai batu tersebut Oke, kemudian setelah itu teman-teman bisa lakukan pemasteran Untuk pemasteran sendiri kita mulai dengan suara burung kecil Contohnya adalah kenari ataupun burung ciplek Jadi buat teman-teman jangan mulai dengan suara burung besar Nanti akan susah masuknya Jadi kita mulai dulu dengan suara burung kecil Seperti kenari ataupun ciplek Oke, kemudian setelah itu kita lanjut lagi untuk perawatan di sore harinya Untuk sore hari kita bisa berikan ekstra fooding kembali Untuk ekstra foodingnya kita bisa gunakan kroto teman-teman Kita berikan kroto kurang lebih 1 sendok teh Kemudian ada tambahan penting yaitu kita berikan juga minyak ikan Nah jadi buat teman-teman yang belum tahu Minyak ikan ini sangat bagus sekali untuk membantu pertumbuhan si burung Terutama pertumbuhan bulu dan juga menjaga kesehatannya Seperti yang kita tahu minyak ikan ini mengandung omega 3 yang sangat baik untuk tubuh kita Kemudian minyak ikan juga memiliki kandungan DHA Yaitu dimana kandungan ini dapat membantu kecerdasan Pada momen burung berganti bulu ini kita bisa berikan minyak ikan 1 putir Jadi minyak ikan ini banyak sekali kesehatannya teman-teman Jadi buat burung mabung itu ya Selain untuk kecerdasan dan juga kesehatan Minyak ikan ini juga bagus sekali untuk pertumbuhan bulu barunya Agar bulunya itu sehat dan terlihat mengkilap Namun untuk pemberian minyak ikan dan juga kroto ini kita tidak bisa berikan setiap hari Namun kita berikan 1 minggu 2 kali Ingat ya teman-teman untuk pemberian kroto dan juga minyak ikan hanya 1 minggu 2 kali Jangan diberikan setiap hari Kita berikan juga jangkrik lagi sebanyak 5 ekor Jadi untuk sore harinya kita hanya berikan 2 menu saja Yaitu kroto yang kita campur 1 putir minyak ikan Kemudian yang kedua adalah kita berikan jangkrik sebanyak 5 ekor Oke kemudian setelah itu tinggal kita berikan kepada si burung Dan setelahnya kita kerodong kembali Kita taruh di tempat yang nyaman Kemudian kita lakukan pemasteran lagi Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itulah Untuk perawatan burung murai batu trotol yang akan mutasi ke bulu dewasa Jadi ini sebenarnya adalah momen yang krusial sekali Dimana pada tahap ini kita bisa lakukan banyak hal kepada si burung Terutama yaitu pemberian materi atau suara baru kepada si burung Berikutnya kita juga harus penuhi untuk asupan nutrisinya Dikarenakan pada saat mabung atau berganti bulu Burung itu akan mengeluarkan 2 kali energi dari biasanya Dikarenakan pertumbuhan bulu baru itu juga membutuhkan tenaga dan juga asupan protein yang cukup Maka dari itu kita harus cukupi untuk ekstra foodingnya Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itulah Untuk perawatan burung murai batu yang akan bermutasi ke bulu dewasa Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam kicau